Intro Sobat Medkom, saya Virji Bakar. Saat ini saya sudah bersama dengan wakil ketua MPRI yang satu-satunya perempuan, Ibu Lestari Murdiat yang biasa kita sapa dengan Mbak Reri. Pagi Mbak Reri. Pagi, Virji. Gimana sekarang kegiatannya berpindah dari korporasi menjadi wakil rakyat? Apa nih Mbak yang paling berubah Mbak? Ya ini pasti satu, apa namanya, bukan perpindahan sebetulnya ya, satu tantangan. Karena memang betul 10 tahun terakhir secara konkret saya memang berhubungan langsung dengan politik dan persentuan dengan politik dalam kapasitas saya sebagai kader dari Partai Nasdem. Dan dalam kapasitas saya sebagai salah satu pengurus di partai. Begitu juga sebagai penanggung jawab wilayah. Tetapi duduk di parlemen ini adalah kali pertama tugas yang diberikan kepada saya. Ya ada beberapa, pasti ada beberapa perbedaan. Tentu yang paling terasa adalah bagaimana kemudian merubah pola dan gaya kerja. Karena kalau di korporasi yang kemudian pada titik-titik tertentu, bukan pada titik tertentu ya, sehari-hari itu justru membutuhkan kecepatan yang luar biasa. Kemudian juga bukan hanya sekedar inovasi, tetapi juga banyak pemikiran-pemikiran yang mungkin di luar. Karena kita kan kalau di korporasi membentuk pola kerja kita sendiri untuk mencapai target. Lebih dinamis juga ya? Sangat dinamis. Meskipun di sebetulnya di parlamen juga sangat dinamis ya. Tetapi ada beberapa hal yang harus kemudian kita lakukan, tidak bisa lagi membawa gaya kita sebagai seorang eksekutif di korporasi secara utuh. Ada ini, tapi kalau untuk saya ini justru sebuah pengalaman yang memperkaya, sehingga dalam kapasitas saya sebagai wakil rakyat nanti banyak hal yang sebenarnya bisa dipetik. Karena ada perjalanan panjang yang saya lalui sebagai seorang profesional dan seorang eksekutif ya. Nah Mbak Rery, sebenarnya Sobat Medkom ini ingin tahu banget. Tiga tahun lalu, sekitar November 2016 ya Mbak Rery ya, ketika ada berita pada saat itu Mbak Rery difonis menderita kanker payudara. Nah sebelum difonis itu, dulu-dulu sebelumnya, Mbak Rery apa sih yang pernah terpikir kalau mendengar kata kanker? Sebetulnya, jadi begini, saya ceritanya panjang ya. Kehidupan saya bersentuhan kanker dengan kanker itu bukan hal yang baru. Jauh sebelum saya didiagnosa menderita kanker payudara, ibu saya almarhum meninggal karena kanser. Jadi beliau meninggal pada tahun 1991 pada usia, masih sangat muda, 50 tahun. Baru ulang tahun, 51, 1 bulan. Jadi 51, 1 bulan. Dan beliau waktu itu didiagnosa menderita kanker tiroid pada usia 40 tahun. Umur saya waktu pertama kali almarhum ibu saya didiagnosa itu kalau nggak salah 10 tahun deh, 10 tahun. Karena ketika beliau berpulang, usia saya baru 21. Jadi beliau survive selama 11 tahun. Nah, selama proses 11 tahun itu, keseharian kami, karena beliau memang fighter ya, dan saya dari umur 10 tahun itu sudah terbiasa mengikuti beliau berobat. Beliau berobatnya tidak di sini, karena pada saat itu kemajuan kedokteran juga belum seperti sekarang. Jadi saya bahkan pernah tinggal bersama-sama beliau di Belanda 2 bulan, menemani beliau pada saat itu harus. Jadi selama 11 tahun. Dan sudah sangat terbiasa, karena ibu saya sendiri memang tipikal orang yang luar biasa, tidak pernah menyerah, banyak belajar, dan dalam sisa hidupnya kemudian berjuang juga untuk sebagai pekerja sosial, untuk usama penderita, dan untuk banyak perempuan. Jadi bukan sesuatu yang aneh lah. Dan ketika saya pertama kali mendengar, ya wajar ya, siapapun manusiawi pasti ada perasaan kaget. Tapi saat itu juga ketika saya berjumpa dengan dokter, saya langsung putuskan untuk melakukan tindakan lanjutan. Dokter sebetulnya memberikan kesempatan, kamu mau bicara dulu dengan keluarga mengatur? Terus saya bilang, enggak. Karena saya tahu persis bahwa cancer itu tuh ada golden time. Ada waktu di mana kita tidak boleh menunda dan harus kita mengambil keputusan. Nah, itulah yang saya lakukan. Berarti bisa dilihat di sini, yang menginspirasi juga untuk tetap kuat itu dari ibu ya. Karena kan ingat banget, waktu Mbak Riri dioperasi aja, justru di sekitarnya Mbak Riri yang merasa takut, sedih, menemani. Sementara Mbak Riri-nya tegar pada saat itu ya. Ini juga bisa dibagi Mbak untuk Sobat Petkom, karena biasanya ketika seseorang divonis, menderita kanker, rasanya hidupnya dia berhenti saat itu. Saya sebetulnya ingin menyampaikan kepada semua, siapapun, perempuan ya, kalau kita bicara sebelum kita bicara berhadapan dengan Fonis, bahwa saya sendiri meskipun sudah melek, sudah melek terhadap pemahaman cancer, termasuk adalah orang yang alpha. Terlambat melakukan pemeriksaan yang seharusnya saya sudah lakukan ketika usia sudah menginjak, usia 45. Seharusnya dari usia saya 45, saya harus secara rutin melakukan pemeriksaan. Karena secara genetik, baik dari pihak, apalagi ibu saya meninggal karena cancer, dari pihak ayah sendiri, dua dari adik ayah saya meninggal semua karena panker. Jadi cabang ininya kuat ya. Seharusnya sudah jadi warning ya waktu itu ya. Saya lakukan, tapi tidak secara menyeluruh. Jadi sering sekali perempuan-perempuan baru sadar ketika usia sudah mendekati, saya tuh ngeriksaan dia itu usia 49, mau 50. Jadi sudah cukup terlambat. Dan itu pun karena tiba-tiba teringat, oh iya ya belum pernah melakukan, belum lagi melakukan mamografi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dihadapkan pada apapun hasil diagnosa, tentu manusiawilah kalau kita kemudian haget, down, segala macam. Tetapi kita harus, khusus kalau kita bicara mengenai kanker kayu udara, harus segera mengambil sikap. Karena sebetulnya kanker kayu udara itu bukan kanker yang tidak bisa disembuhkan. Jadi angka kematian yang tinggi itu sering terjadi akibat keterlambatan pada proses yang lanjut. Tapi seandainya kita bisa menemukan kanker tersebut atau melakukan deteksi sedini mungkin, angka kesembuhannya itu sangat maksimal. Begitu juga ketika saya kemudian mendapatkan diagnosa tersebut, kemudian langsung diangkat, dioperasi, dan kemudian dokter melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan lebih jauh lagi, ternyata jenis yang saya kanker itu jenis hair to positive. Karena siapa? hair to positive itu adalah yang agresif. Jadi cepat sekali. Di situ juga saya harus melakukan keputusan untuk segera menjalankan kemoterapi, dilanjutkan dengan radiasi, dan kemudian dengan target terapi. Jadi sebetulnya kuncinya adalah kecepatan kita melakukan tindakan. Menjawab pertanyaan Virji tadi, takut itu manusiawi. Tetapi kita harus tahu bahwa ada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Pada saat itu yang saya pikirkan adalah saya harus berjuang. Yang paling penting harus kita ingat satu, umur itu di tangan Tuhan. Umur itu di tangan Tuhan. Kalau memang belum waktunya, kita pasti belum dipanggil. Atau kalau kita berdoa Tuhan mendengarlah. Itu yang paling penting. Pasrah. Dan jangan dilawat. Ya sudah, diterima. Begitu dengar, kita didiagnosa. Mari kita terima, kita pasrahkan. Kita minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Karena proses pengobatan ini terserah memang bukan proses yang lingkaran. Nah itu mbak, biasanya tuh. Pada saat prosesnya itu. Itu di situ yang terkadang memang penderita capek. Katanya melelahkan dan sakit. Sakit, melelahkan. Ada kalau istilah saya itu apalagi kalau lagi nano-nano. Waduh, kalau habis kemo itu udah bisa. Apa itu nano-nano? Rasanya udah segala macam deh. Udah capur cintilah kami ini. Udah udah ada layu. Udah yang jadi apalagi kalau habis kemo. Tetapi, ya itu adalah bagian yang harus kita lalui. Dan untuk bisa melalui itu semua. Yang pertama adalah satu pasti kesiapan mental. Kesiapan mental. Dan kalau saya selalu melihat bahwa umur itu sudah ada yang mengatur. Kita dikasih jalan, kita dikasih kesempatan. Ya jalan dan kesempatan itu adalah bagaimana cara kita mengatasi. Dalam agama yang saya peluk. Juga ada satu pemahaman bahwa sakit itu diberikan juga untuk mengurangi. Mempermudah jalan kita. Jadi harus diterima. Anggaplah itu sebetulnya sebagai hadiah juga yang diberikan oleh Tuhan untuk kita. Jadi, dan banyak yang bisa kita petik dari sakit yang kita ada. Tapi yang paling penting itu tadi. Jangan pernah menyerah dan kita harus ingat bahwa kita itu enggak sendiri. Banyak orang-orang di sekitar kita. Dan orang-orang di sekitar kita semuanya menginginkan dan mendoakan kita. Terutama orang-orang yang kita cintai. Dan yang mencintai kita. Jadi, itu sebetulnya. Butuh waktu, berapa lama Mbak waktu itu untuk membangun kembali kepercayaan diri sini? Atau memang enggak ada gitu? Kalau saya ya, terus terang. Buat saya enggak ada. Karena hari itu mendapatkan diagnosa. Siang itu juga masih di jam yang sama. Saya sudah langsung memutuskan saya akan operasi. Jadi, dokter kan sebenarnya memberikan kesempatan. Kamu bisa pulang dulu, bicara enggak? Saya bilang, kita lihat aja kalender. Saya ingat kok itu akhir Oktober. Kemudian saya bertanya sama dokter, berapa cepat? Dokter bilang, harus segera mungkin. Oke, segeranya berapa lama? Saya tanya. Kalau satu bulan? Dia bilang, enggak, kamu bisa bicara dulu. Nanti kamu kasih. Enggak, ambil kalender aja sekarang. Satu bulan. Kenapa satu bulan? Saya mau nyunatin anak. Awal November. Yang kedua, saya mau ke Peru. Ada APEC. Yang ketiga, Nasdum mau ulang tahun. Yang keempat, MitroTV mau ulang tahun. Saya bilang. Jadi, itu udah ada jadwalnya semua. Akhir Oktober saya bilang, habis acara MitroTV. Jadi, enggak ada waktu lah istilahnya buat harus merendung dulu. Kemudian, ulang tahunnya MitroTV dimundurin. Jadi, 3 Desember. Dilihat-lihat segala macam. Udah, ambil. Dokternya bilang, saya dari bulan ini sampai akhir tahun enggak ada. Ya udah, tanggal 6 aja bikin tanggal 6. Jadi, kamu enggak mau pulang bicara. Enggak, udah langsungnya sampai sekarang. Karena saya tahu di situ kecepatan. Begitu pulang, saya langsung menata. Saya atur. Saya bicara di kantor. Begini. Kepada keluarga saya juga. Tapi semuanya saya lakukan. Dan in between itu pulang. Nyunatin anak. Berangkat ke Peru. Pulang dari Peru. Pulang tahun Partai Nasdem. Kebetulan ada peristiwa 212 kan. Habis itu kita lakukan. Kebetulan ada inisiatif membuat acara 4 Desember. 6 Desembernya berangkat. Operasi. Jadi, selesai acara langsung berangkat. Di operasi tanggal 5. Bukan main ya Pak. Kecepatan. Dan kecepatan. Kemudian akhir Desember, dokter memberitahu bahwa ternyata ini kategorinya head to positive. Harus chemo 6 kali. Radiasinya 25 kali. Dan kemudian ada target terapi yang 18 kali. Saya tanya sama dokter. Kapan? Dia bilang. Harus cepat juga. Ya udah cari kalender. Hari pertama rumah sakit bisa menerima untuk melakukan setelah musim libur dokter kembali. Hari itu saya. Mbak balik sebelum pada saat Mbak melakukan mamografi ya. Memang tidak pernah ada yang dirasakan? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada. Makanya lumayan cukup kaget juga ya. Waktu itu ya. Karena. Oh ternyata sudah ada. Yang di dalam tubuh kita sudah ada nih. Dan ternyata dokter bilang sudah tidak bisa diundang. Cuma saya masih bersyukur. Karena ternyata bentuk dari cancer itu macam-macam. Ada yang kecil-kecil. Ini ternyata besar tapi mengumpul di satu tempat. Jadi bisa diambil. Oke. Nah Mbak Ririk. Dalam proses perjalanan pengobatan ini. Kan pasti ada rasa-rasa yang nano-nano tadi ya. Sakit, nyeri dan lain-lain. Lemes. Kemo ya. Kemo itu kan proses kemoterapi itu dia. Tidak hanya kemudian berhadapan dengan sel kanker jahat itu sendiri. Tapi sel-sel tubuh kita yang sehat pun akan terkena dampaknya. Karena sifatnya invasif dan sifatnya destruktif ya. Ketika kemo yang pertama kita masih punya tenaga. Jadi siklusif-siklusif begini. Dari hari kemo, habis kemo itu hari kedua, ketiga. Hari kedua masih oke. Hari ketiga, keempat, kelima, ke enam, ke tujuh itu udah mulai itu. Mualah proseslah nanti rambut mulai. Kemo kedua itu saya kan sampai sudah gundul kan. Rambut, kulit, kebak, rasanya kebakar. Nanti sampai hari ke sepuluh kita normal lagi. Sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas. Nah biasanya hari ke tiga, dua belas sampai itu udah gagah lagi. Kita bisa beraktifitas. Hari ke dua puluh satu kita kemo lagi. Jadi begitu. Nah pada proses kemo ini tiap orang macam-macam. Itulah ada yang mualah, mualah, pasti kalau rambut. Saya pada kemo yang ke mulai betul-betul berat, mungkin karena badan saya juga ini ya. Saya mulai merasakan sangat berat itu ketika kamu ke tiga. Saya sempat di rumah pingsan, jatuh. Jadi tiba-tiba itu udah jatuh aja gitu. Dan pernah pada satu titik di mana darah putihnya itu sudah nol. Jadi harus disuntik. Jadi memang kan kita disuntik terus sampai udah nggak boleh ketemu orang. Takutnya nanti karena kita rentan, bisa-bisa kita menjadi parah. Bukan karena kankernya, tapi karena ketemu orang flu misalnya. Nah itu kemampuan kita menjaga diri. Nah pada proses seperti itu biasanya, saya ingat ibu saya. Ibu saya itu pernah menulis sebuah paper, nanti saya kasih ya. Dia tulis paper itu pada saat untuk pertemuan dokter ahli kanker Kongres tahun 90 sebelum beliau meninggal. Menceritakan pengalamannya. Nah salah satu yang dari dulu, dari zaman dulu itu selalu di... Dia menulis gitu. I'm singing not because I'm happy, but I'm happy because I'm singing. Saya menyanyi bukan karena saya bahagia, tapi saya bahagia karena saya menyanyi. Itu saya baru mengerti makna itu. Ibu saya itu memang karena soalnya bagus ya, jadi sering nyanyi gitu loh. Lagi di rumah sakit dulu juga sering nyanyi, kita diajak nyanyi gitu. Dan melakukan sesuatu yang menyenangkan. Dan saya itu kan sebetulnya senang membaca. Waktu kemo itu lucu-lucu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Jadi mata saya itu terganggu. Jadi nggak bisa baca, tapi ini kesempatan bisa baca novel banyak nih. Mata terganggu, nggak bisa baca, akhirnya nonton film. Itu film seri yang panjang-panjang itu. Meskipun ada cerita lucu juga nih. Ada salah satu film seri, saya sebut judulnya aja boleh ya, Viking. Itu kan sadis. Jadi setelah nonton film itu, dan kita memang moodnya bisa hancur, nggak karu-karuan. Itu suatu hari, itu sedang, Jakarta itu lagi hujan, saya tuh bisa ketakutan luar biasa. Nah rumah saya itu kan rumah yang terbuka. Di mana-mana tuh kaca. Nggak ada tempat di mana ada tembok. Begitu ketakutannya. Saya nggak ngerti ini apa yang terjadi dengan saya. Akhirnya, tahu nggak lari kemana. Tiba sama suami saya ke mall. Sembunyi di Gramedia. Sampai selesai. Jadi setelah ini kita pikir, ini apa yang salah. Hormon kita kan terganggu. Jadi kalau orang bisa jadi melo ini. Nah mungkin karena saya memang dasarnya bukan itu. Habis nonton film Viking satu seri, dua malam itu dibunuh-bunuh begitu kan. Ada di otak, hujan lebat. Saya bener-bener, saya nggak ngerti kok. Saya jadi bisa kayak orang ketakutan begini nih. Tapi karena saya tahu, ini must be something wrong with me. Saya bilang, ini ada yang aneh ini. Dicek hormonnya rendah sekali. Dicek rendah sekali. Jadi oke, kalau begitu berarti saya harus avoid. Saya nggak, bener-bener saya pengen bener nonton yang mengerikan begitu. Ya udah, untung banyak film-film bagus kan. Jadi saya selesai habiskan dengan nonton. Dan pada satu titik ketika sudah lelah pikiran, kemudian saya ini ngelir, mewarnai aja. Mewarnain kan ada buku-buku ini, mewarnai aja. Nggak usah mikir apa-apa. Dan juga bermain musik. Jadi kita harus menemukan tempat di mana ada hal yang bisa kita lakukan. Dan beres-beres rumah, bersih-bersih. Saya bener-bener punya koleksi batik. Jadi yang saya lakukan pada saat itu juga, kan nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar, harus terjaga dari. Jadi yaudah, menyusun lipat. Artinya pikirannya nggak boleh ini. Jadi lakukan sesuatu ya, ini dia nyusun, lipat, ini lagi. Menemukan sesuatu yang membuat diri kita. Kita yang tahu sendiri sebenarnya, Mbak. Kita yang bisa mengatur, apa yang bisa. Sehingga pikiran kita tidak melulu. Mungkir kepada penyakit kita. Sedih loh, Virji. Saya ini dari kecil kan senang main piano. Tapi kalau musik, senang main piano. Tiba-tiba ini jari nggak bisa bergerak. Ke bas gitu ya, Mbak. Ke bas. Partitur itu nggak bisa dibaca. Nah, udah. Temukanlah apa yang bisa kita kerjakan untuk kemudian mengalihkan. Karena dalam posisi yang kita sangat kuat pun, terjadi gangguan secara psikis dan psikis itu karena pengaruh obat tadi pun bisa terjadi. Oke. Nah, Mbak Reri, selama ini jadi selain kemu, apa saja terapi-terapi yang dilakukan? Jadi setelah kemu, saya harus menjalani radiasi 25 kali. Kemudian habis itu, namanya targeted terapi. Seperti kemu juga, tapi lebih langsung itu obat. Satu obat khusus jenisnya transusumab. Nah, ini juga yang sekarang menjadi masalah di Indonesia. Karena, ini cerita lain lagi ya. Dan itu 18 kali saya dapatkan. Setelah itu, kemudian saya menjalani lagi imunoterapi. Yang masih sampai sekarang. Kembali yang soal targeted terapi itu juga sekarang. Akhirnya, karena saya seorang penderita, dan belakangan mengetahui bahwa hair too positive itu, kalau dokter bilang adalah kanker yang agresif, yang life cycle-nya itu cuma 5 tahun. Jadi, dia itu bisa metastase dengan sangat cepat. Jadi, untuk mengatasi ini, pada tahun 2007-2008, ada satu obat yang sudah di-approved of FDA. Ada filmnya, Living Proof. Melalui penelitian yang sangat panjang. Nah, obat inilah diberikan. Nah, ini agak menyimpang sedikit. Sekarang saya sedang bersama kawan-kawan ini, bagaimana berjuang, karena 2018 di Indonesia, obat ini tiba-tiba ditarik dari BBCS. Jadi, seharusnya obat ini diberikan sebelum, kalau protokolnya yang betul ya, untuk menjaga supaya jangan metastase. Nah, di Indonesia itu diberikan kalau sudah metastase, dan sudah stadium lanjut. Lahkan, enggak tepat ya. Ini yang sekarang kami perjuangkan. Bahkan sempat dihentikan. Nah, ini ciri-sisi lain. Jadi, ternyata setelah saya menjadi penderita, saya berkomunikasi dengan banyak orang, saya melihat banyak sekali masalah ini sebetulnya. Nah, karena itu juga Mbak Reri membuat sahabat lestari ya, Mbak? Iya, betul. Antara lain. Karena begini, sebetulnya kanker payudara itu bukanlah kanker yang tidak bisa disembuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kanker payudara itu adalah kanker yang bisa diantisipasi. Diantisipasi sih bukan kemudian menjadi kalau orang darah tinggi atau diabetes, bisa enggak jadi diabetes ya, karena pola lama ini, ini enggak bisa. Kalau udah di badan kita, ya pasti jadi. Cuma bedanya, sebelum dia jadi parah, ketika dia masih menjadi tumor kecil, atau menjadi anomali di badan kita, atau kanker setiaan bisa segera diambil pindahkan. Nah, yang dilakukan oleh sahabat lestari dari satu setengah tahun yang lalu adalah bersama-sama, tidak kami enggak sendiri. Jadi, saya berkomunikasi dengan kawan-kawan survivor, kebetulan memang di dapil saya, yang kemudian bersama-sama kawan-kawan survivor ini bersedia untuk bergabung dan membantu, kemudian berkeliling dari satu kegiatan, kegiatan lain, ke pengajian, pengajian lain, mengajarkan kepada ibu-ibu untuk melakukan yang namanya sadari, periksa diri sendiri. Sebulan sekali melakukan periksaan diri sendiri. Itu ada tekniknya, cuma menggunakan tangan kita kok. Diajari meraba, sehingga kalau ada kira-kira hal yang berbeda, sudah bisa langsung memberisikan ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Jadi, sebetulnya yang sekarang saya putuskan, saya putuskan ketika kemudian saya menderita adalah bukan paliatifnya, bukan merawat si penderitanya, tetapi kita justru harus maju. Maju, maju lebih jauh. Ini adalah deteksinya, prevention-nya. Bagaimana kemudian deteksi dini ini bisa kita lakukan. Bagaimana kemudian kita bisa mengedukasi para perempuan. Perempuan itu kan tiang bangsa, kata penghalpa ya. Nah, Mbare, ada pantangan nggak mungkin dari sisi makanan? Atau biasanya kan banyak katanya nggak boleh gula, nggak boleh tepung, dan lain-lain. Yang jelas pasti makanan sehat. Itu sudah pasti. Dan kemudian, pasti kita harus mampu menjaga dari badan kita kan juga sudah tidak normal lagi. Menjaga dan tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin sudah melalui sebuah proses. Satu proses itu yang saya benar-benar lakukan. Tapi seperti daging, saya memang kebetulan tidak tahu suka daging, tapi masih makan. Karena pada dasarnya, badan kita masih membutuhkan itu. Protein itu sangat dibutuhkan. Meskipun bisa diganti dengan yang lain. Tapi, pilihan lah ya, kalau kemudian mau menjadi vegetarian, atau itu pilihan masing-masing. Tetapi, kita yang harus tahu dan mengenali badan kita sendiri. Nah, yang paling penting adalah asupan makanan yang paling baik, yang harus bisa kita jaga. Artinya, setelah deponis, tidak ada yang berubah sebenarnya dari kegiatan sehari-hari ya, Mbak Ria? Ada, ada. Kalau itu ada. Gini, lebih ngeram sekarang? Saya sekarang tertip. Jadi, kalau harus, saya harus tidur itu 8 jam 1 hari. Jadi, kalaupun saya misalnya malam, terpaksa harus, sekarang saya betul-betul mengatur, artinya kalau dulu kan bisa 12, nggak karu-karuan gitu ya, sekarang, saya, pasti saya hentikan ketika saya harus tidur. Dan kemudian, kalau misalnya hari ini saya terpaksa harus, ada berkegiatan, atau ada hal yang harus saya lakukan, sampai malam gitu, ya, besokan paginya, saya akan bangun siang. Itu saya paksakan betul. Ataupun, kalau misalnya besokan paginya terpaksa, ada kan yang kita tidak bisa gitu ya, terpaksa beberapa, apalagi ketika kemarin pilek dan pilpres. Ada ketiga. Dan itu, saya harus menemandai lagi kan, dua minggu saya berobat, pulang saya aktivitas, dua minggu lagi berobat, nah diantara begitu, biasanya kemudian saya ambil. Dan atau ketiga waktu yang lalu, ketika saya berobat, itu betul-betul saya, secara fisik terutama ya, kalau pikiran kan kita nggak bisa ini ya. Karena, jadi banyak orang bilang, jangan banyak pikiran, bukan hanya itu, fisik juga harus kita, ya saya betul-betul ini. Dan sekarang ini, sebagai wakil ketua MPR, kalau nggak tahu nih mbak, ini banyak yang bilang, kalau kita sudah sekarang menjadi penyintas kanker, dihindarilah berita-berita yang mengejutkan, yang membuat kita langsung, ah, kepikiran. Itu sebetulnya kembali ke orangnya masing-masing. Tapi sekarang begini deh, kalau kita hidup, nggak ada gangguan, nggak ada hambatan, nggak ada pikiran, kan kita kan, nggak hidup ya mbak, jadi gini rasanya ya. Kan, excitement itu datangnya di situ. Yang perlu dilihat adalah, bagaimana kemudian kita, dalam menerima atau mengelola sesuatu itu, berpikirnya konstruktif dan positif. Mendapatkan berita misalnya, wah ini nggak benar nih, ada kejadian seperti ini. Kalau pikirannya menjadi, ya kita akan susah gitu. Tapi kalau kemudian kita berpikir, bagaimana kita menyikapi. Saya sih nggak melihat itu ya. Makanya, saya tidak terlalu khawatir gitu. Banyak orang bilang, jangan berpikir ini, jangan, itu sebenarnya kembali ke diri kita. Selama kita tidak marah, itu sebagai sebuah beban. Dan satu, saya selalu sampaikan kepada semua orang, kepada siapa saja yang bertanya kepada saya. Sebagai penyintas itu, kita itu harus bisa merayakan kehidupan. Ini kesempatan buat kita. Dikasih Tuhan kesempatan lagi, untuk bisa menjadi lebih baik, untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Istilah saya, ngumpulin tabungan, buat ke atas. dan mengisi hari-hari kita dengan kemampuan yang bisa kita keluarkan semaksimal mungkin. Menikmati juga hari-hari kita, tetapi janganlah lupa, berdamailah dengan kematian. Rayakan kehidupan, dan berdamailah dengan kematian. Itu yang harus selalu ada di kepala seorang penyintas. Terima kasih Mbak Rery sudah memberikan inspirasi untuk Sobat Medkom di sini. Terima kasih juga untuk waktunya. Terima kasih.